Hai semua kita bikin ayam goreng serundeng yuk Jadi yang pertama ini bahan-bahannya yang mau dihaluskan ada kemiri Ada kunyit, lengkuas yang agak banyak, jahe, bawang putih, sama ketumbar Kita halusin dulu pakai air secukupnya aja Terus mau aku blender, kalau kalian mau ulek juga boleh Terus kalau udah bisa kita langsung masak Masukkan semua bumbunya Ini aku nggak pakai minyak ya, jadi langsung aja Terus masukin serai, daun salam, sama daun jeruk Tapi daun jeruknya mau aku sobek dulu sedikit Supaya aromanya lebih keluar Terus diaduk-aduk Terus bisa kita masukin ayamnya Nah ayamnya ini aku potong sekitar 14 ya Sengaja aku potongnya kecil-kecil Terus kita masak sebentar aja Bisa kita masukkan juga kelapanya Aku pakai satu butir kelapa Masukin semuanya Terus diaduk-aduk Hingga merata baru kita masukin airnya Nah disini aku rasa airnya kurang Jadi aku mau tambahin Sampai ayam sama kelapanya itu tenggelam Terus kalau udah mau aku bumbuin pakai garam Lada Kaldu juga Dan disini aku pakainya gula aren Supaya manisnya itu lebih natural Lebih alami Tapi kalau kalian nggak punya Pakai gula putih juga nggak apa-apa Sekitar satu sendok makan gitu ya Diaduk-aduk hingga merata Dan kita masak sebentar Terus kita bisa balik Ayamnya Kalau udah balik Kita masak lebih asat lagi Sampai benar-benar Airnya tuh abis Dan tinggal sedikit aja airnya Nah seperti ini Jangan sampai kering banget ya Karena nanti kelapanya bisa gosong Jadi kalau udah kayak gini Kita angkat aja Kita matikan dulu Kita sisihkan Dan siap untuk kita goreng Nah dan ini Nggak semuanya mau aku goreng Jadi sebagian mau aku taruh di tempat Di wadah untuk aku goreng lain kali Terus kalau udah Ayamnya itu digoreng semua Atau diangkat dulu Ini untuk yang kelapanya Mau aku saring dan Ditiriskan sampai airnya benar-benar abis Karena nanti akan digoreng Lalu panaskan minyak Dan kita siap untuk menggoreng ayamnya dulu Dan dibalik Gorengnya nggak usah terlalu kering Karena nanti akan keras Jadi coklat keemasan aja Udah seperti ini kurang lebihnya Bisa kita angkat Lalu kita tiriskan Dan ini ada sisa-sisa dari Kelapanya Dari ayam Mau kita angkat Supaya nanti kita goreng Goreng kelapanya itu nggak gosong Tapi kalau kelapa kalian cuma sedikit Kalian bisa juga goreng bersama dengan ayamnya Karena ini kelapanya banyak Jadi digorengnya terpisah Digoreng semua Dan nanti siap Untuk dimasukin ke dalam wadah gitu Dan masak ini tuh harus Selalu diaduk Supaya matangnya tuh merata Sudah kecoklatan Seperti ini Bisa diangkat Nah Udah seperti ini Itu bisa diangkat Kita saring dulu ya Terus kita tiriskan minyaknya Langsung aja Tuang ke saringan seperti ini Biar lebih mudah Terus dipiriskan Kalau udah kita bisa sajikan ayamnya Beserta dengan serundengnya Ini enak banget Makannya sama sambal terasi Wow Sekian dulu video kali ini Terima kasih buat kalian yang udah nonton Dan jangan lupa Untuk tonton video aku yang lain Sampai jumpa Bye-bye Sampai jumpa